Kitab Yesaya, Pasal 64 Jika engkau dapat membelah langit dan turun ke bumi, lalu segala sesuatu dapat berubah, gunung-gunung meleleh di hadapanmu. Dapat meledak menjadi nyala api seperti semak terbakar. Gunung-gunung mendidih seperti air di atas api. Dan musuhmu akan belajar tentang engkau. Semua bangsa gemetar ketakutan apabila mereka melihat engkau. Engkau tidak akan melakukan sesuatu yang kami tidak harapkan. Engkau turun dan gunung-gunung meleleh di hadapanmu. Tidak ada orang yang pernah mendengar hal yang demikian. Tidak ada orang yang pernah mendengar cerita seperti itu. Tidak ada yang pernah melihat Allah kecuali engkau yang melakukan hal sehebat itu bagi mereka yang percaya kepadanya. Engkau akan datang kepada orang yang senang melakukan yang baik dan mengingat engkau dan hidup sesuai dengan kehendakmu. Namun, kami telah berdosa terhadap engkau dan engkau menjadi marah kepada kami. Tetapi engkau selalu menyelamatkan kami. Kami semua kotor dengan dosa. Bahkan pekerjaan kami yang baik tidak murni seperti pakaian berwarna darah. Kami semua seperti daun layu. Dosa kami telah membawa kami seperti angin. Kami tidak memanggil kepadamu minta tolong. Kami tidak bersemangat mengikut engkau. Jadi, engkau berbalik dari kami. Kami tidak berdaya dihadapanmu karena kami penuh dosa. Tuhan, engkau lah Bapak kami. Kami seperti tanah liat dan engkau tukang periuk. Tanganmu membuat kami semua. Tuhan, jangan terus marah terhadap kami. Jangan ingat dosa kami selama-lamanya. Tolong, lihatlah kami. Kami semua umatmu. Kota-kotamu yang kudus sesunyi pada nggurun. Sion telah menjadi padang gurun. Yerusalem binasa. Nenekmu yang kami menyembah engkau dibait Tuhanmu yang kudus. Rumah Allah kami sedemikian hebatnya. Tetapi sekarang telah terbakar. Semua harta kami yang berharga telah binasa. Apakah hal itu selalu menahanmu, ya Tuhan? Apakah engkau terus tidak mau berbicara? Apakah engkau menghukum kami selama-lamanya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.